Minggu yang terakhir di bulan yang pertama di tahun 2023, tahun baru. Sekali lagi Happy Chinese New Year bagi setiap kita yang merayakan, setiap kita yang merayakan tahun baru, biarlah tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan berkat dan kelimpahan bagi setiap kita. Pak Ibu Saudara pagi ini saya akan membagikan buat setiap kita apa yang menjadi bagian akhir dari tema kita di bulan ini. Ya buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali datang selama tahun ini. Tahun ini kita berbicara tentang gereja kita, Rock International Ministry berbicara tentang Empowering Grace, The Year of Empowering Grace atau tahun di mana anugerah Allah itu menjadi kekuatan memampukan kita, kita dimampukan oleh anugerah Allah dalam kehidupan kita. Nah tahun yang lalu, 2022 kita belajar tentang tema kita adalah The Year of Multiply Grace atau anugerah yang ganda bagi setiap kita. Nah saudara kita tahu betul bahwa tahun 2022 adalah masa recovery setelah kita ada di masa-masa COVID yang ya cukup membuat kita terpuruk ya, cukup membuat beberapa dari kita merasakan dampak yang luar biasa dan kita bersyukur karena ada anugerah Allah yang luar biasa menopang kehidupan kita sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Saudara tahun ini kita akan belajar bahwa anugerah Allah yang kita sudah nikmati selama ini itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya tahun ini setiap kita benar-benar mengalami bahwa ada anugerah Allah, ada grace yang memampukan kita dalam segala perkara di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saudara begini, seringkali kita itu berpikir ya, wah kok kapan sih kita akan mengalami anugerah itu? Kapan kita akan mengalami grace yang memberikan kita kemampuan itu? Saudara kita semua tentu tidak ada yang suka dengan yang namanya, tidak ada yang suka dengan yang namanya penderitaan. Termasuk saya juga gak suka yang namanya penderitaan. Setiap manusia pasti gak ada yang suka dengan yang namanya goncangan. Setiap manusia tidak ada yang suka dengan yang namanya bencana. Nah anyway di Manado di tempat daerah asal saya sedang terjadi banjir yang luar biasa di dalam kotanya ya kita berdoa bersama-sama supaya ada tangan Tuhan menolong gereja-gereja Tuhan hari ini supaya mereka bisa ibadah ya. Karena saya tahu ada beberapa gereja yang gedung gerejanya sendiri terendam banjir saudara. Nah saudara tidak ada orang yang suka dengan bencana. Tapi kalau kita mau berpikir lebih kritis dan kita mau merenungkan dengan lebih baik bahwa kalau tidak ada, kalau kita tidak pernah merasakan yang namanya penderitaan, kita tidak akan pernah memahami betapa besar anugerah Allah, pertolongan Allah bagi kita. Sekali lagi ya, kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya bencana atau penderitaan, kita tidak akan pernah memahami bahwa, tidak akan pernah merasakan bahwa anugerah dan pertolongan Allah buat kita itu besar. Ketika kita ada dalam keadaan yang terpuruk, ketika kita ada dalam situasi yang tidak baik, disitulah kita benar-benar bisa merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa mengasihi kita. Kalau semuanya baik-baik saja, semuanya oke-oke, semuanya tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan buat kita, mudah sekali kan buat kita bilang Tuhan Yesus baik, oh iya orang semuanya baik-baik saja kok, iya semuanya gak ada masalah. Coba tiba-tiba kita dapat sesuatu yang membuat kita kaget dengan peristiwa yang, aku bisa terjadi seperti ini dan kita merasakan dampak yang luar biasa, mampukah kita berkata Tuhan Yesus baik, disitu anugerah Allah menjadi nyata buat kita bahwa sekalipun ada di keadaan yang tidak baik, Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Itu anugerah Allah menjadi nyata dalam kehidupan kita. Nah saudara, hari ini kita akan belajar, saya akan share buat kita tentang roh kudus, anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali anugerah, dan hari ini saudara mungkin saya akan mulai dengan beberapa ayat yang seperti biasa, di depan kita akan belajar secara teologis dulu, kemudian saya akan bagikan beberapa praktikal untuk kita lakukan setiap hari. Mari kita buka ayatnya bersama-sama, saya ajak kita membaca bersama-sama, saudara bisa mengikuti dari layar yang ada di depan saudara. Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sudara ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia menjanjikan penghibur, atau roh penghibur, atau para kletos, atau yang kita kenal dengan sebutan ala roh kudus dalam kehidupan kita. Sudara saya singgung sedikit tentang tritunggal di sini, ya ini sedikit teori buat kita, tapi supaya kita memahami, sudara, bahwa roh kudus itu bukanlah seorang pribadi yang lebih kecil dari Yesus, atau lebih kecil dari Bapak. Kita mengenal ala satu hakikat, tiga pribadi. Nah mungkin sulit untuk kita memahami yang disebut dengan hakikat. Hakikat itu begini, saya dan sudara ini hakikatnya manusia. Manusia ada saya, ada Pastor Novelty, ada Aileen di sini, ada istri saya, Ibu Dianita. Ya hakikat kita adalah manusia, manusia. Dan kita hanya ada satu pribadi, Edward itu cuma ada satu pribadi. Saya tidak berkeperibadian ganda, sudara ya. Yang sudara kenal saya ya, saya ya ini gitu ya, saya ya ini. Tetapi ala, hakikat ala memiliki tiga pribadi. Jadi ada ala Bapak, ada ala Putra, Sang Firman itu, Yesus Kristus, dan ada ala roh kudus. Ketiga pribadi ini memiliki kuasa yang sama, kedudukan yang sama dengan peranan yang berbeda, sudara. Jadi ada pengajaran akhir zaman ini yang berkata bahwa yang tidak percaya dengan tritunggal, mereka berkata sebenarnya yang ada itu duitunggal. Ada yang mengeliminasi roh kudus dari keteritunggalan, ada yang mengeliminasi Yesus dari keteritunggalan. Yesus itu manusia biasa yang dapat, yang dirasuki oleh roh Allah sehingga dia menjadi powerful. No, sudara kita mengenal ala dalam tiga pribadi, ala Bapak, ala Putra, Sang Firman itu, dan ala roh kudus. Waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dalam ayat yang kita baca ini, coba sudara perhatikan apa yang saya, disitu ada yang dikasih warna oranye, sudara ya. Adalah lebih baik bagiku, adalah lebih baik bagi kamu. Waktu dalam cerita ini, Yesus sedang bercerita kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap, kemudian dia akan disalibkan. Dan setelah dia disalibkan, dia mati, kemudian dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kemudian dia akan naik ke sorga. Sudara saya coba ingin menjelaskan bahwa sudara perasaan murid-muridnya ketika Yesus menceritakan ini. Sudara harus memahami bahwa ketika Yesus menceritakan ini, murid-muridnya itu gak langsung ngeh. Dia gak langsung tahu kalau ini loh maksud Yesus, bahwa saya akan disalibkan, saya akan mati, kemudian saya akan bangkit, kemudian saya akan naik ke sorga. Mereka gak tahu, mereka itu belum memahami sepenuhnya bahwa pribadi Yesus ini seluar biasa itu. Yesus ini lebih besar dari apa yang ada di pikiran mereka, sekalipun mereka tinggal bersama dengan Yesus, dan peristiwa-peristiwa yang supranatural itu tiap hari mereka lihat. Jadi kalau cuma berjalan di atas air, mereka bisa lihat itu mungkin tiap hari sudara. Kalau cuma merubah air biasa tahu-tahu jadi kopi, itu udah tiap hari mereka lihat. Mungkin ada ikan gak sempat dibakar langsung dimakan, rasanya enak luar biasa, mereka udah biasa lihat sudara. Karena memang Yesus adalah pribadi supranatural yang tinggal di tengah-tengah mereka pada saat itu. Tapi mereka belum betul-betul memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah ketika Yesus berkata adalah lebih baik bagi kamu kalau aku pergi, murid-muridnya itu mungkin berpikir begini, orang ini mau kemana sih? Toh kita masih ada tinggal satu rumah, kita juga masih bareng-bareng. Mereka belum, mereka sekalipun Yesus sudah berbicara berkali-kali tentang penderitaannya, mereka belum benar-benar memahami atau percaya bahwa hal itu akan terjadi. Apa buktinya? Ketika Yesus ditangkap mereka kagetnya luar biasa. Mereka lari entah kemana-mana. Terpencar-pencar, bahkan Petrus sampai menyangkal bahwa dia adalah muridnya Yesus. Kalau mereka benar-benar percaya perkataan Yesus, cerita itu gak akan ditulis di Alkitab. Nah waktu Yesus bilang adalah lebih baik bagi kamu supaya aku pergi, ini memberikan penegasan buat kita begini, bahwa kepentingan Yesus untuk naik ke sorga itu bukan untuk kepentingannya dia. Yesus naik ke sorga setelah dia bangkit dari kematian, dia naik ke sorga itu bukan untuk kepentingannya Tuhan, bukan untuk benefitnya Tuhan. Dalam bahasa Inggris saya lebih suka karena di ayat ini dikatakan, for your good, untuk kebaikanmu, for your advantage, untuk kepentingan kamu. Jadi untuk kebaikan kita, supaya kita mendapat sesuatu yang lebih baik, supaya kita mendapat sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita punya, Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga. Nah kenapa? Kita mungkin bertanya, kenapa dia lebih baik naik ke sorga dan penghibur itu turun? Karena begini, Yesus itu waktu dia ada di dalam dunia, dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia pribadi Allah yang menjadi manusia sama seperti saya. Bahkan sama seperti kita, Yesus bisa menangis, dia bisa marah, Yesus punya emosi, punya perasaan. Yesus punya kehendak. Memang Tuhan berkata, Yesus juga dicobai seperti kita. Cuma persoalannya Yesus gak jatuh. Kita sering kali jatuh. Yesus dicobai sama seperti kita, dan dia tidak pernah gagal dalam pencobaan-pencobaan itu. Saudara, kalau Yesus tidak naik ke sorga, roh kudus tidak datang ke dalam dunia. Nah roh kudus diberikan buat kita sebagai penolong yang lain. Penolong yang lain itu, bukan berarti roh kudus ini punya kuasa tidak sama atau lebih kurang tidak sehebat Yesus. Enggak. Tuhan mau supaya, Saudara perhatikan ini, Tuhan mau supaya ketika dia naik ke sorga, roh kudus dicurahkan di tengah-tengah kita, kita bisa menikmati kehadiran Yesus. Sekalipun dia sudah ada di sorga, dia sudah naik ke sorga, kita di bumi hari ini, kita bisa menikmati kehadirannya. Di dalam bumi ini, karena ada roh kudus yang diberikan buat kita. Saudara di dalam ayat yang lain dikatakan, aku akan meminta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu, penolong yang lain. Saudara kata penolong yang lain, seringkali kalau kita berbicara, kalau dalam konteks kita manusia ya, dalam konteks kita manusia, misalnya ada dua, ada dua benda yang sama, kemudian kita dikasih yang satu, enggak mau, saya mau yang lain. Itu bisa saja punya kualitas yang berbeda. Bisa punya kualitas yang berbeda, Saudara ya. Ini mikrofon ada dua, ada yang ininya warna biru, satu lagi yang warna orange. Sekalipun mungkin disetting dengan settingan yang sama, sekalipun mungkin dipasang dengan baterai yang sama, belum tentu kualitas yang dikeluarkan sama, Saudara. Saudara enggak percaya, Saudara bisa pergi ke tempat studio rekaman, mikrofon dengan mikrofon yang mahal sekalipun, yang dipakai dengan segala settingan yang sama, ketika dimasukkan ke dalam alat pengukur, belum tentu frekuensinya sama, Saudara. Bisa mengakhirkan sesuatu yang beda. Tapi waktu Tuhan berkata, aku akan memohon kepada Bapak, Yesus berkata, supaya dia memberikan kepada penolong yang lain. Penolong yang lain yang dimaksudkan Yesus, itu roh kudus, itu memiliki kuasa yang sama dengan Yesus, dalam kehidupan kita. Saudara, kita melihat bahwa Tuhan itu, memang mau supaya kita hidup di dalam dunia ini, dan kita menikmati karya roh kudus dalam kehidupan kita. Ini kerinduan Tuhan. Tuhan mau supaya saya dan Saudara menikmati roh kudus dalam kehidupan kita. Saudara, pengajaran ini tidak pernah diajarkan atau tidak ada di dalam kepercayaan yang lain. Tidak ada di kepercayaan yang lain. Saudara, di tempat yang lain, mereka berdiri sendiri untuk memberikan yang terbaik, berusaha untuk menyenangkan yang mereka panggil Tuhan, dengan kemampuan-kemampuannya sendiri. Mereka berusaha dengan kemampuannya sendiri, menghadapi setiap persoalan mereka sehari-hari. Saya mau kasih tahu buat saya dan Saudara, Yesus naik ke sorga, supaya roh kudus turun dalam hidup kita, menguatkan setiap kita, bahkan dikatakan apa, dia tinggal di dalam kita, itu membuktikan apa? Bahwa Tuhan itu bukan hanya pribadi yang memerintahkan kita untuk mengasihi dia, tapi dia juga tinggal di dalam kita, supaya memampukan kita untuk mengasihi dia. Amin Saudara. Itu Tuhan yang saya dan Saudara sembah. Jadi ada perbedaan yang sangat-sangat jauh antara iman kita, kepercayaan kita, dengan apa yang ada di luar Saudara. Makanya cara pandang kita terhadap Tuhan itu penting. Bagaimana kita melihat Tuhan dalam hidup kita itu penting. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saudara kalau kita lihat ayat yang berikutnya, dikatakan begini, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu ada di Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-8 ya, ayat yang berikutnya dari apa yang kita baca tadi. Nah Saudara, Saudara perhatikan di situ, Yesus memberikan peranan dari roh kudus dalam hidup kita. Ada dua peranannya. Ini yang pertama, menginsafkan. Saudara kata menginsafkan di situ, artinya adalah memberikan kita, dia akan memberi tahu kita, membuktikan kepada kita, bahwa apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu salah. Jadi menginsafkan itu, menyadarkan itu, bukan hanya sekedar membuat kita, ya kalau Saudara pernah termenung gitu ya, termenung, bengong gitu, kemudian dikagetkan gitu, hei, kita kagetkan saat, nah menginsafkan itu bukan hanya seperti itu Saudara. Menginsafkan yang dikerjakan roh kudus adalah, dia membuktikan kepada kita, bahwa apa yang kita pikirkan, tentang sesuatu, itu salah. Nah dalam ayat ini, ada tiga hal penting yang perlu kita lihat, bagaimana roh kudus itu, membenarkan atau memberikan kebenaran dalam pikiran kita, tentang tiga hal ini, dan ini penting Saudara untuk kita ketahui. Nanti kita akan masuk, ini masih di bagian penjelasannya. Saudara yang pertama, roh kudus membuktikan buat kita, bahwa pemikiran kita tentang kebenaran itu salah. Pemikiran kita tentang kebenaran itu salah. Sorry, tentang dosa yang pertama ya, tentang dosa. Saudara seringkali di zaman itu, dan zaman sekarang ini sama Saudara, mereka berpikir bahwa percaya kepada Tuhan, itu ya kalau kita percaya ya sudah kita percaya, kalau kita gak percaya loh gak apa-apa, ada Tuhan yang lain. Saudara harus tahu bahwa roh kudus datang dalam hidup kita, untuk membuat kita mengerti bahwa, ketidakpercayaan kepada Tuhan itu adalah dosa. Sekali lagi, ketidakpercayaan kepada Tuhan itu adalah dosa. Waktu kita menolak untuk mempercayai dia, kita tolak untuk percaya kepada Tuhan, atau tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Raja yang memerintah atas hidup kita, itu dosa. Saudara harus tahu bahwa, dosa itu bukanlah ketika kita mencuri, bukan. dosa bukan ketika kita berhianat, bukan. Dosa bukan ketika kita berzinah, bukan. Mencuri, berhianat dan berzinah, itu hanya manifestasi dari dosa. Yang menjadi akarnya adalah, karena kita tidak percaya, bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan dan Raja. Kalau kita percaya dia Tuhan dan Raja, kita gak mungkin berani untuk bikin itu. Seandainya di tengah-tengah kita ada Prime Minister, dia duduk di samping Ibu Hun, kira-kira berani gak kita teriak-teriak? Atau kita banting-banting air minum di belakang ya, berani gak? Kita gak mungkin berani. Karena kita tahu, ada pribadi yang sangat terhormat di tempat ini. Berani gak kita melakukan sesuatu yang kurang ajar? Kalau kita tahu ada Prime Minister duduk di tengah-tengah kita. Gak mungkin, kita gak mungkin berani. Karena kita tahu, waduh ada dia nih, ini bisa selesai kalau saya buat seperti itu. Sudara tahu, kalau kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Raja, dia omnipresence, dia ada di mana-mana, kita gak mungkin melakukan manifestasi dosa, mencuri. Kadang orang bilang, seringkali kita suka cari jalan keluar, gimana caranya supaya tidak mencuri lagi? Gimana caranya supaya tidak berzinah lagi? Gimana caranya supaya kita tidak sombong lagi? Sebenarnya jalan keluarnya cuma satu. Bagaimana caranya supaya kamu percaya Tuhan ada di mana-mana? Nah itu. Itu jalan keluarnya. Bagaimana caranya supaya kamu percaya, kalau waktu kamu sendirian pun ada Tuhan di situ. Waktu kamu ada di dalam kantor, dan semua orang gak ada di situ, cuma ada kamu, Tuhan ada di situ. Tuhan lihat apa yang kamu lakukan. Ketika semua orang mungkin berbuat yang salah, dan kayaknya kalau kamu gak ikut, gak enak nih. Udah lah ikut aja. Kalau kamu bikin salah juga gak ada yang tahu. Di situ roh kudus kasih tahu kamu, ada Tuhan di situ. Sehingga kamu gak berani untuk melakukan manifestasi dari dosa. Ya roh kudus datang, dia membuktikan kepada kita bahwa selama ini pandangan kita tentang dosa itu salah. Kita pikir dosa itu waktu kita mencuri, waktu kita berzina, waktu kita mungkin berhianat. Enggak, enggak. Itu hanya manifestasi dari dosa. Inti dari itu adalah bagaimana kita tidak percaya bahwa dia itu adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Sudara harus tahu ada perbedaan antara tidak percaya dengan keraguan. Nah ini penting Sudara. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara ketidakpercayaan dan keraguan. Sudara keraguan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, keraguan itu, mungkin Sudara kaget kalau saya bilang ini ya, keraguan itu adalah bagian dari kesungguh-sungguhan. Mungkin kaget, bagaimana kalau sungguh-sungguh kok ragu. Sudara lihat ya Abraham. Abraham itu kita panggil, dia bapak orang beriman. Pernah enggak Abraham ragu? Oh pernah, jelas Sudara. Waktu istrinya enggak hamil-hamil, melahirkan anak yang dijanjikan Tuhan. Abraham ragu. Sehingga Abraham mengiakan usul dari istrinya, sampai lahirnya Ismail. Abraham ragu bahwa Tuhan menyertai dia, sampai dia harus minta istrinya bohong kepada Raja Mesir. Gara-gara itu Mesir hampir selesai, Sudara. Kalau waktu itu Raja Mesir enggak dengar-dengaran, oh kayaknya udah musnah dari zaman itu. Udah enggak ada. Sudara, keraguan-raguan itu jalan keluarnya adalah, kita melihat kepada firman Tuhan, lihat kepada perkataan Tuhan. Waktu Abraham ragu, di tengah keraguannya Abraham, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tuhan datang dan berfirman kepada Abraham. Tuhan mengulangi janjinya kepada Abraham. dan menguatkan Abraham. Sehingga Abraham sendiri mengalami bahwa, iya ya Tuhan itu luar biasa. Aku ini udah ragu loh, aku ini udah mendengarkan nasihat istriku loh. Tapi Tuhan tetap meneguhkan aku. Tuhan tetap menolong aku. Beda dengan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu berbicara tentang penolakan kita kepada Tuhan. Jadi dosa itu adalah penolakan kita kepada Tuhan. Roh Kudus datang kasih tahu kita bahwa, selama ini mungkin kita pikir, dosa itu hanya soal mencuri, soal berzina, pornografi, dan lain sebagainya. Enggak, enggak, enggak. Dosa itu berbicara tentang, kita percaya enggak bahwa dia itu Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Yang kedua, Roh Kudus datang untuk membuktikan kepada kita, pemikiran kita tentang kebenaran itu salah. Selama ini kita berpikir dalam konteks ayat yang kita baca tadi, orang Israel itu percaya begini, bahwa mereka akan dapat kebenaran kalau mereka mempersembahkan korban penghapus dosa. Mereka harus sembeli ini dan itu, mereka harus lakukan ini dan itu, supaya mereka dikatakan menjadi orang benar. Sudah harus tahu ya, sudah harus tahu begini, bahwa di zaman Yesus ada di dalam dunia ini, di konteks ayat yang kita baca ini, bangsa Israel itu yang menyatakan mereka benar atau tidak, itu para imam yang ada di baik Allah. Para imam yang ada di baik Allah. Sehingga mereka itu perlu untuk mempersiapkan korban. Sudah ingat kan Yesus pernah datang ke baik Allah, karena dia lihat ini kok, ini rumah ibadah kok jadi kayak supermarket ya. Udah ada orang jualan, penukar uang, segala macam gitu ya. Udah mulai jadi komersil, sudah tahu apa yang Tuhan lakukan? Oh dia bongkar semua saudara, semua yang ada di situ, dia bilang kamu jangan bikin rumah Tuhan, jadi sarang penyamun. Sudara pada saat itu orang harus bawa sesuatu kepada imam, mempersembahkan sesuatu, supaya mereka mendapat status benar. Dan sudah tahu enggak, hal yang sama sebenarnya masih terjadi sampai hari ini. Makanya roh kudus perlu dicurahkan, supaya dia menginsafkan kita, memberikan kita satu pemahaman bahwa itu salah, kebenaran kita, itu karena Yesus telah pergi kepada Bapak, menjadi jalan buat kita, sehingga kita boleh punya akses datang kepada Tuhan, kapan saja, dimana saja, dalam keadaan apapun. Itulah kebenaran kita. Kebenaran kita adalah, Yesus Kristus buka jalan buat kita, sehingga kita boleh datang kepada Bapak. Jadi kebenaran kita bukan ditentukan oleh berapa persembahan, yang kita berikan kepada Tuhan, berapa, apa yang kita lakukan buat Tuhan, kebenaran kita enggak ditentukan oleh itu. Justru itu adalah gambaran, dari status yang sudah kita terima. Jadi di dalam Tuhan, saudara ini beberapa kali saya ulang buat kita, dan saya mau ini menjadi gaya hidup kita, Jemaah Tuhan yang ada di tempat ini, bahwa begini, perbuatan baik yang kita lakukan, jangan pernah kita jadikan, sebagai suatu alasan, untuk kita berpikir, saya sudah dibenarkan, karena saya banyak berbuat baik. Enggak ada, saudara. Alkitab tidak ajar kita seperti itu. Rokudus memberikan kita, pewahyuan yang baru, menyadarkan kita bahwa, perbuatan baik kita, adalah produksi, dari kebenaran yang kita terima di dalam Yesus. Karena kita benar, karena saudara dibenarkan oleh iman, melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga saudara perlu, membagikan kebaikan, yang sudah kita terima. Karena kita sudah dibenarkan oleh anugerah Allah, makanya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang percaya katakan amin. Karena kita sudah terima dari Tuhan terlebih dahulu, jadi berhenti untuk kita, melakukan segala sesuatu, supaya kita dapat segala sesuatu. Alkitab enggak ajar kita seperti itu. Saudara kalau kita mau memberi buat orang, kasih aja udah. Saudara harus tahu bahwa benih itu harus mati, waktu kita tanam benih di tanah, benih itu harus mati, supaya dia bisa tumbuh. Nah persoalannya seringkali kita menabur, memberikan kepada orang lain, kita enggak mau benihnya mati, kita ingat, ingat terus, kita ingat, bahkan kita ungkit-ungkit terus, sehingga sepertinya kita ini sangat berjasa, dan kita lupa bahwa, perbuatan baik itu sesuatu yang biasa buat kita, orang yang sudah dibenarkan. Kita sudah terima kok dari Tuhan, kenapa kita harus tahan-tahan kebaikannya itu, untuk kita bagikan kepada orang lain. Saudara roh kudus datang untuk kasih kita, pengertian yang baru bahwa, kebenaran kita, kebenaran kita, itu karena dia yang sudah naik ke sorga, menjadi jalan, supaya kita boleh dibenarkan di hadapan Bapak. Yang ketiga roh kudus datang buat kita, dia memberikan kita satu pemahaman bahwa, iblis itu sudah dihukum. Iblis penguasa kerajaan kegelapan, itu sudah menerima hukuman. Apa hukuman iblis? Dia terpisah dari hadapan Allah, dia terbuang dari sorga, dan saudara harus tahu, Alkitab mengatakan buat kita, mengajarkan buat kita bahwa, bukan cuma iblis yang akan terima hukuman, tapi semua orang yang mengikutinya juga, akan mendapat hukuman. Saudara roh kudus datang buat kita, dia menginsyafkan kita, dia memberikan kepada kita, satu bukti, satu kebenaran bahwa, apa yang kita pikirkan tentang dosa, apa yang kita pikirkan tentang kebenaran, apa yang kita pikirkan tentang penghakiman, selama ini mungkin ada yang salah. Saudara waktu dengarkan ini, saudara bisa dengarkan ini sebagai informasi, tapi kalau saudara tangkap ini sebagai firman Tuhan, buat kehidupanmu, ini akan merubah kehidupan saudara. Selama ini mungkin kita pusing dengan, gimana caranya supaya aku, supaya aku gak sombong lagi, gimana caranya supaya aku gak berzinah lagi, gimana caranya supaya aku hidup jujur ya, kita pusing cari jalan keluar, pagi ini kita terima firman Tuhan, jalan keluarnya cuma satu, sadari bahwa Tuhan ada dimana-mana, kamu gak mungkin dengan sengaja, dengan sengaja, kamu bikin sesuatu yang salah. Sadari bahwa Tuhan ada dimana-mana, mungkin selama ini kita suka untuk membagikan, apa yang sudah kita lakukan, kita suka merasa, Tuhan aku ini sudah melakukan ini dan itu, Tuhan aku ini sudah menabur ini, Tuhan aku ini sudah berbuat baik kepada ini, sehingga kita merasa kita ini punya hak, untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, karena apa yang kita lakukan. Pagi ini roh kurus datang dan bilang buat kita, kamu itu dibenarkan bukan karena perbuatanmu, kamu dibenarkan karena Tuhan. Yesus sudah naik ke sorga, menjadi jalan buat kita. Sudara hidup yang seperti ini, adalah hidup yang nothing tulus, kalau kita mau berkati ya sudah berkati, kalau kita mau tolong, ya sudah kita tolong. Sama kayak Tuhan sama kita kan, sama kayak Tuhan sama kita kan. Sudah coba renungkan ini ya, coba renungkan ini, Tuhan itu mau ajar kita untuk hidup tulus di hadapannya. Tuhan menjadikan manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa, dan Tuhan memberikan free will buat manusia, kebebasan buat manusia. Kira-kira Tuhan memperhitungkan enggak, bahwa manusia bisa pakai kebebasannya untuk menolak Tuhan. Free will loh, free will, Tuhan kasih manusia itu kehendak, Tuhan saja, sudah mempersiapkan diri, kalau dia tolak, kalau manusia menolak dia. Tapi yang luar biasa begini, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, apakah Tuhan berhenti mencintai mereka? Tidak saudara. Saudara boleh baca kejadian satu, dua, dan tiga. Waktu manusia itu telanjang, siapa yang buatkan mereka baju? Habis Tuhan usir mereka, sebelum Tuhan usir mereka, Tuhan itu bikinin baju buat mereka. Itu luar biasanya Tuhan. Nah Tuhan mau ajar kita, supaya kalau kita mau memberkati orang, kita mau melakukan segala sesuatu, tidak ada hubungannya dengan kebenaran kita di hadapan Tuhan. Kita ini benar bukan karena itu, kita benar karena dia mengasihi kita. Amin saudara. Nah saudara di bagian yang berikut, disana dikatakan begini, ayat yang ke-12 sampai ke-13a, kita baca sama-sama, satu, dua, tiga. Masih banyak hal yang harus ku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya, tetapi apabila ia datang, ia itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu seluruh kebenaran. Saudara lihat ayat yang ke-12, Yesus bilang kepada murid-muridnya, masih banyak yang aku harus sampaikan kepada kamu, tapi kalau aku mengungkapkannya sekarang, kamu gak mampu untuk terima. Saudara kata itu, kalimat Yesus itu maksudnya begini, aku ini punya, aku tahu segala sesuatu, kalau aku curahkan sama kamu sekarang, sebelum aku mati, dan aku bangkit dari kematian, dan aku naik ke sorga, roh kudus turun, kamu belum mampu untuk menerima. Saudara murid-murid pada saat itu, belum memiliki roh kudus itu, belum tinggal di dalam mereka, roh kudus itu belum memanifestasikan sesuatu dalam pikiran mereka, untuk mereka bisa memahami perkataan-perkataan Yesus. Ini Tuhan langsung loh yang bicara buat mereka. Saudara coba bayangkan ya, Tuhan langsung yang bicara sama mereka. Ini pribadi Tuhan langsung, firman Tuhan itu langsung ngomong kepada mereka. Itu Tuhan masih, Tuhan itu luar biasa mengasihi manusia, sampai Tuhan bilang gini, aku itu mau kasih tahu kamu lebih banyak lagi, tapi sekarang kamu belum mampu untuk memahami ini. Tunggu ya, aku naik ke sorga, aku minta roh kudus dicurahkan. Kamu akan memahami kebenaran-kebenaran ini. Dan bukan hanya itu, roh kudus akan menuntun kamu, sampai kamu mampu untuk melakukannya dengan sempurna. Saudara, ini peranan roh kudus dalam kehidupan kita. Ini peranan roh kudus dalam kehidupan kita. Ada dua peranan roh kudus. Yang pertama, ya dari ayat yang kita baca tadi, yang pertama, dia menginsafkan, dia menyatakan apa yang benar buat kita. Dia menyatakan apa yang benar, yang selama ini kita pikir salah, salah pemikiran kita, roh kudus memberikan kita sesuatu yang baru, yang benar. Kemudian roh kudus juga menuntun kita, untuk kita dapat menghidupi segala kebenaran, yang sudah Tuhan sampaikan buat kita. Saudara, peran roh kudus dalam hidup kita itu penting sekali, saudara. Tanpa roh kudus, tanpa roh kudus, kita tidak akan benar-benar tahu, siapa kita di dalam Kristus. Saudara, kalau roh kudus ada dalam hidup kita, kalau roh kudus dicurahkan dalam hidup kita, maka dia akan menginsafkan kita, menyadarkan kita tentang siapa kita di dalam dia. Ini penting buat kita sama-sama sadari. Saudara, roh kudus itu menyadarkan siapa kita di dalam dia. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita adalah, kita ini lupa diri. Kita ini suka lupa, siapa kita di dalam Tuhan. Siapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Status kita di dalam Tuhan itu apa? Roh kudus datang untuk selalu mengingatkan, dan menyadarkan kita. Yang kedua, tanpa roh kudus, kita tidak mungkin punya kemampuan, untuk kita bisa melakukan, atau memahami rencana Allah, dalam kehidupan kita. Saudara, dua hal ini penting untuk kita. Bulan ini kita bahas tentang, karunia Allah. Spiritual gift. Saudara, spiritual gift, itu adalah manifestasi dari kehadiran roh kudus, dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya, karunia-karunia roh yang ada di dalam ayat-ayat itu, yang ada di dalam dua korintus itu, satu korintus 12, ayat 7 sampai 11, semua karunia-karunia itu adalah manifestasi, dari kehadiran roh kudus, dalam hidup kita. Karena roh kudus ada dalam hidup kita, maka karunia-karunia ini ada. Coba saya aja kita baca sama-sama, multimedia boleh tolong ditayangkan. Satu korintus 12, ayat 7 sampai ayat 11. Satu korintus 12, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama, saya juga akan buka di sini, saya enggak persiapkan soalnya di slide. Satu korintus 12, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Tetapi, kepada tiap-tiap orang, dikaruniakan penyataan roh, untuk kepentingan bersama. Sebab, kepada yang seorang, roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh memberikan berkata-kata dalam pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama, memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi, semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang, secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Sudara, perhatikan ayat itu. Saya baca sekali lagi, Sudara, perhatikan ya. Tetapi, semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang, secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Sudara, yang dikehendakinya itu, pakai huruf besar, nyanya. Berarti yang dikehendaki Tuhan, bukan yang dikehendaki kita. Seringkali kita, Sudara, mungkin Sudara pernah dengar, ada beberapa gereja di Indonesia secara khusus, yang membuat sekolah karunia. Seakan-akan karunia itu bisa dipelajari, Sudara. Ya, maaf untuk bilang ini, Sudara. Karunia itu dikerjakan oleh roh kudus, bukan oleh guru. Bukan oleh tutor. Sudara, kita bisa uji karunia, bisa tes karunia. Bisa tes karunia. Ada, tes karunia ada. Tapi mengajarkan orang untuk dapat karunia, itu enggak ada, Sudara. Karena karunia itu diberikan oleh roh kudus, bukan oleh manusia. Kita bisa tes karunia. Kalau di sini udah jelas-jelas ya, Mami Un itu karunianya doa. Karunianya penginjilan, itu udah jelas. Itu enggak perlu dites lagi, udah jelas itu. Udah jelas. Ada, dan setiap kita mungkin tahu karunia kita apa. Yang perlu, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mempertajam karunia. Mempertajam karunia di dalam Kristus. Boleh kembali ke slide ya, ke PDF-nya, ke PPT-nya. Sudara, roh kudus datang, supaya kita bisa, supaya kita bisa memanifestasikan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Karunia-karunia roh itu, adalah manifestasi dari kehadiran roh kudus dalam kehidupan kita. Jadi, kalau saya bikin, kalau saya bikin secara kronologis begini, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, kita terima Yesus sebagai penguasa atas hidup kita, sebagai juru selamat kita, roh kudus datang, dicurahkan dalam hidup kita. Seringkali saudara, seringkali, mohon maaf untuk kasih tahu ini buat saudara, mungkin ada beberapa yang punya pandangan yang beda, tapi saya mau kasih tahu begini, roh kudus dicurahkan dalam hidup manusia. Pertama kali, itu ketika peristiwa Pentecostal, para murid-murid ada di atas loteng Yerusalem, mereka menantikan curahan roh kudus, seperti yang dijanjikan Tuhan. Itu adalah kali pertama, roh kudus datang melawat semua manusia yang ada di situ, dan melalui kegerakan itu, hari ini gereja-gereja ada. Saudara, ada orang-orang yang, ada beberapa kelompok yang bilang gini, oh sekarang ini ada di masa Pentecostal yang ketiga. Saudara, Pentecostal itu cuma satu kali. Pentecostal itu cuma satu kali, dan itu yang terbaik yang Tuhan lakukan. Kalau sekarang yang ketiga, yang kedua yang mana? Mereka bilang yang kedua itu Asusastrit. Siapa yang punya wewenang, untuk kasih nama itu Pentecostal kedua, dan yang sekarang ini Pentecostal ketiga. Enggak ada saudara. Rok kudus dicurahkan dalam hidup kita, dalam kehidupan manusia, itu satu kali ketika peristiwa Pentecostal, di loteng Yerusalem, waktu Tuhan datang melawat umatnya, sejak hari itu saudara, sejak hari itu, roh kudus tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Roh kudus tinggal di dalam kehidupan saya dan saudara. Roh kudus berdiam di dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam Yohanes pasal yang ke-16, Yesus berkata begini, roh itu, roh kudus itu datang ke dalam dunia. Dia menyertai kamu, bahkan dia diam di dalam kamu. Roh kudus itu bukan di luar kita. Roh kudus itu tinggal di dalam kita. Roh kudus itu ada di dalam kita. Roh kudus itu bersemayam di dalam kehidupan kita, dan dia menggerakkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin apa yang saya sampaikan ini, mungkin membuat kita bingung, kalau roh kudus tinggal di dalam kita. Roh kudus ada di dalam kita. Kenapa kita sulit sekali mengalami manifestasi kehadirannya dalam hidup kita. Kita mungkin, saudara mungkin berpikir, oke, oke pak, roh kudus tinggal di dalam saya, tapi kenapa kok kayaknya susah banget saya merasakan dia hadir dalam hidup saya. Kenapa susah banget saya merasakan, saya menikmati manifestasinya ada dalam hidup saya. Nah, ini saudara, apa yang membuat kita seringkali, kita sulit untuk melihat manifestasinya dalam kehidupan kita. Yang terjadi adalah ini, saudara. Karena kita suka lupa atau tidak memahami, tidak menyadari bahwa roh kudus itu diam di dalam kita. Pandangan kita yang salah tentang roh kudus, membuat kita ini menjadi orang, seringkali kita bilang begini kan, aku belum berbahasa roh, aku belum dipenuhi roh kudus. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang orang yang belum berbahasa roh, belum dipenuhi oleh roh kudus. Kalau saudara ingat ayat yang kita baca tadi, kepada beberapa orang, roh memberikan karunia untuk berbicara dalam bahasa roh. Kepada beberapa orang, roh memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada beberapa orang, roh memberikan karunia untuk melakukan mujizat. Berarti berbahasa roh tidak menjadi patokan buat kita, bahwa seseorang itu dipenuhi oleh roh kudus. Saudara Bunda Teresa tidak berbahasa roh, tapi dia tercatat sebagai pemegang Nobel perdamaian. Dan melalui kehidupannya, ada jutaan orang yang diberkati. Siapa yang berani bilang Bunda Teresa tidak dipenuhi roh kudus? Roh kudus datang dan memberikan karunia yang berbeda kepada setiap orang. Sehingga kita hari ini, seringkali yang terjadi begini, kita itu merasa kita ini tidak dipenuhi oleh roh kudus. Kita merasa bahwa roh kudus itu sesuatu, kita ini sendirian, kita perlu sesuatu supaya roh kudus tinggal di dalam kita. Saudara dengar baik pagi hari ini, roh kudus tinggal di dalam engkau. Dia ada di dalam engkau, bukan saya yang bilang. Yesus berkata roh kudus tinggal di dalam kamu. Kita perlu menyadari tiga hal saudara. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa roh kudus diam di dalam kita. Saya ajak kita baca ayatnya sama-sama. Semoga bisa terbaca dari bawah ya. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya minta saudara baca ini, dan saudara baca dengan pengertian. Sama-sama kita baca. Satu, dua, tiga. Aku akan meminta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara sadari yang pertama, bahwa roh kudus tinggal di dalam saudara. Coba bilang sama-sama. Sama-sama bilang sama diri sendiri. Roh kudus tinggal di dalam saya. Roh kudus tinggal di dalam saya. Saudara ini perlu untuk kita sadari dalam kehidupan kita. Saudara seringkali orang Kristen itu, termasuk kita yang ada di tempat ini, kita ini suka main perasaan dengan Tuhan. Kita lupa bahwa firman Tuhan itu harus kita pahami dengan cara berpikir kita, dengan pahayuan roh kudus dalam kehidupan kita. Itu bukan soal perasaan saudara, itu soal pengertian. Yesus bilang roh kudus tinggal di dalam kamu. Di dalam saya dan saudara, itu ada roh kudus. Ini yang seringkali kita lupa. Sehingga waktu kita ada dalam keadaan yang sulit, iman itu sepertinya hilang. Kita sepertinya kehilangan iman. Kita sepertinya kehilangan pengharapan. Tapi kalau saudara sadar, no, Christ in me. Ada roh kudus di dalam aku. Aku punya pengharapan. Waktu kita udah di ujung kemarahan kita, kita udah di ujung dibatas emosi kita. Sepertinya kita, kita mau lepaskan itu. Kemudian roh kudus datang, kasih ingat kita, hey, aku tinggal di dalam kamu. Aku damai sejahtramu. Akulah sumber damai sejahtramu. Akulah sumber dari kemampuanmu untuk bertahan. Seringkali kita lupakan hal itu. Waktu kita udah ada di ambang-ambang, kita, aduh Tuhan ini kayaknya aku bentar lagi harus, aku akan bikin dosa. Aku akan bikin dosa. Aku udah gak mampu. Roh kudus ingatkan kita, hey, aku tinggal di dalam kamu. Akulah kemampuanmu untuk bertahan. Yang pertama, kita perlu sadar, bahwa Yesus, bahwa roh kudus itu tinggal di dalam kita. Sudara coba renungkan, model kayak kita, yang pagi berdoa, minta Tuhan tolong, siang entah apa yang kita buat, malam entah apa yang kita buat, dia mau tinggal di dalam kita. Kenapa kita seringkali susah untuk melihat manifestasinya, manifestasi keadaan roh kudus. Kita sulit untuk melihat kenapa. Karena kita lupa, atau mungkin tidak menyadari. Kalau saya lihat dari wajah-wajah sudara, sini ada dua kelompok ini ya. Ada yang lupa, ada yang gak sadar bahwa, oh iya ya, roh kudus tinggal di dalam saya. Yang kedua, yang perlu kita sadari sudara, kita perlu menyadari bahwa, siapa kita di dalam dia. Nah ayat ini luar biasa. Dua Korintus pasal yang kelima, ayat 17 bilang, jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru, sudah datang. Sudara harus tahu begini, yang pertama kita sadar bahwa, bahwa roh kudus tinggal di dalam kita. Yang kedua kita sadar begini, di dalam Yesus, di dalam Yesus, waktu kita terima dia sebagai Tuhan dan Raja, ini ada beberapa ayat, tapi kita gak usah buka. Percaya aja, ayat ini ada di Alkitab sudara ya. 1 Petrus 2 ayat 23 bilang begini, sebab kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang hidup, yaitu firman Allah. Sudara, ciptaan yang baru, yang Paulus maksudkan ini, bukan daur ulang, bukan kehidupan yang lama, kemudian di daur ulang, menjadi ciptaan yang baru, bukan. Sudara kata yang baru disitu, kalimat yang baru disitu, itu punya pengertian begini, yang dulu tidak pernah ada, Tuhan bikin jadi ada. Sudara belum bisa nangka begini. pribadi kita yang baru, itu bukan hidup yang lama, di daur ulang. Kalau daur ulang, berarti itu dibikin dari apa yang sudah lama ada, dibikin, dijadikan, ya kalau bahasa sekarang mungkin, di Farbis ya, dibikin, di daur ulang gitu ya. Tidak, Tuhan melahirkan kita kembali, menjadi ciptaan yang baru. Jadi yang lama, itu udah gak ada. Kita sekarang, kita yang baru. Nah ini yang perlu kita sadari. Makanya kenapa kita suka sekali balik kehidup lama, karena kita merasa kita ini, kita berpikir kita ini daur ulang. Tidak, kita bukan daur ulang, kita ini ciptaan yang baru. Makanya sudara, kita perlu meninggalkan kebiasaan yang lama, dan bangun kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang lama mungkin kita gampang khawatir. Bangun kebiasaan yang baru, saya sekarang gampang untuk percaya hidup saya kepada Tuhan. Itu kepercayaan yang baru. Mungkin kebiasaan yang lama, kita ini suka sekali mengeluh, ketika kita sadar bahwa kita ciptaan yang baru, ciptaan yang baru itu kesukaannya bukan mengeluh, tapi bersyukur, memuji Tuhan. Sudara, kebiasaan, kebiasaan itu harus dibangun. Manusia lama kita sukanya terlambat. Tapi waktu kita sadar kita ciptaan yang baru, kita hidup dalam kehidupan yang baru, kita bangun budaya yang baru dalam hidup kita. Apa? Kita ciptaan yang baru, budayanya adalah on time, budaya kerajaan. Sudara, ini perlu untuk kita sadari dalam hidup kita. Karena yang menjadi persoalan kita, seringkali kita lupa, atau kita tidak menyadari. Yang pertama kita lupa, bahwa orang kudus tinggal dalam kita. Yang kedua, kita lupa, kalau kita ini ciptaan yang baru. Kita yang lama, sudah mati. Saya ketemu beberapa orang, yang ada dari kehidupan saya yang lama, dan seringkali saya bilang sama mereka begini, kalau mereka ajak, ya gembala saudara ini juga dulu suka clubbing saudara ya. Kalau mereka mulai ajak saya, saya bilang gini, Edward yang kamu kenal 15 tahun lalu itu sudah tidak ada. Ini Edward yang baru. Budayanya sudah beda, sekarang sudah tidak suka clubbing. Sudara, kita perlu untuk katakan itu. Kenapa? Karena itu yang terjadi dalam hidup kita. Kita dihajak untuk bikin sesuatu yang salah. Mungkin teman-teman kita dari masa lalu, rasa, oh dia sudah biasa bikin itu. Kalau kita sekarang sudah hidup yang baru, kita sadar bahwa saya ciptaan yang baru dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita akan bilang gini, dia yang itu sudah mati, ini yang baru. Dia itu sudah tidak ada, ini yang baru. Ini bukan daur ulang, ini baru Tuhan bikin. Ini barang baru yang Tuhan bikin, bukan hasil daur ulang. Kita perlu sadar itu, karena itu adalah sesuatu yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, kita perlu menyadari bahwa, sadari bahwa rencananya bagi kehidupan kita. Saya ajak kita baca ayatnya, ayat ini powerful sekali. 1 Petrus, pasal yang kedua, ayat yang ke sembilan. 1, 2, 3. Tetapi, kamu lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar, yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar, dari kegebelakuan, kepada terangnya yang ajaib. Saudara, sadari rencangan Allah dalam kehidupan kita. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Ya. Sadari rencangan Allah, rencana Allah dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus tahu siapa kita di dalam dia, kita adalah ciptaan yang baru. Di alam ayat ini juga dikatakan, kita ini imamat yang rajani. Saudara, ada, ada satu kelompok di Indonesia, yang bilang begini, oh hadirat Tuhan itu datang ke Indonesia karena hamba Tuhan A. Pernah dengar ya? Mungkin beberapa gak pernah, tapi beberapa pernah dengar. Oh, gara-gara hamba Tuhan A, hadirat Tuhan ada di Indonesia. Saya mau kasih tahu buat saudara, setiap kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita itu tidak berusaha masuk dalam hadirat Tuhan, saudara. Saudara, coba saudara bayangkan ya, kita ini tidak berusaha untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bagaimana kita berusaha masuk dalam hadirat Tuhan, kalau dia tinggal di dalam kita. Kita ini yang ada di dalam hadirat Tuhan, we already in the presence of God. Kita ada di dalam hadirat Tuhan, seringkali kita yang gak sadar, kita yang tidak menyadarinya, kita yang lupa bahwa we are in the presence of the Lord. Kita ada di dalam hadiratnya Tuhan, sehingga kita waktu datang ibadah, itu bukan lagi datang seperti orang yang kehilangan pengharapan. Saya akan berusaha saudara, untuk mengajar kita di tempat ini, suatu budaya yang baru, bahwa gini saudara, kita itu datang bukan seperti orang yang yatim piatu, kehilangan ayah dan ibu, waktu kita datang ke hadirat Allah. Kita datang itu sebagai orang yang dimerdekakan. Makanya waktu kita menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan jangan kayak orang yang kalah perang gitu saudara ya. Kita mulut kita kayaknya susah banget untuk bilang, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau luar biasa. Hey, kita tinggal dalam hadirat Allah. Dia ada dalam hidup kita. Kenapa kita gak bisa bilang Tuhan engkau dasyat, kau luar biasa. Mungkin waktu kita datang ke gereja, saya paham, saya tidak ajar saudara untuk jadi orang yang pura-pura gila dengan pergumulan kita, pura-pura lupa. Enggak. Waktu kita datang ke tempat ini, kita datang beribadah, atau mungkin saudara berdoa di rumah. Saudara begini, tidak ada yang lebih besar dari pergumulan-pergumulan kita, selain dari Tuhan. Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu. Makanya waktu kita datang beribadah, dan kita sadar bahwa, Christ live in me. Ruh kudus itu tinggal di dalam saya. Waktu kita datang beribadah, tinggikan Tuhan. Waktu kita tidak mau buka mulut untuk menyembah dia, kita sedang meninggikan persoalan kita. Waktu kita tahan mulut kita untuk menceritakan kebesaran Tuhan, kita sedang membuat masalah kita seolah-olah lebih powerful dari Tuhan. Karena masalah bisa membuat kita berhenti memuji dia. Tapi waktu kita mau buka mulut kita dan berkata, Tuhan engkau besar, Tuhan engkau ajaib, Tuhan engkau baik. Kita sedang ngomong sama masalah kita, kamu itu kecil, Tuhan itu lebih besar. Waktu kita mau buka mulut kita, kita mau buka hidup kita untuk memuji Tuhan, meninggikan dia. Nah tahun ini kan saya bilang, kita mau buat ibadah ini jadi ekspresi. Enggak ada lagi mari kita bangkit berdiri, enggak ada lagi. Kalau saudara tahu Tuhan ada di sini, saudara pasti berdiri. Kalau saudara tahu Tuhan ada di tengah-tengah saudara, saudara pasti akan puji dia dengan segenap hati. Enggak ada lagi mari kita angkat tangan. Kalau kata rekan saya, Pastor Luki bilang begini, worship leader itu jangan jadi kayak orang jual obat gitu ya. Teriak-teriak, oh mari ke sini, enggak saudara, enggak, yang perlu kita lakukan begini. Waktu kita nyanyi di sini, worship leader dan jemaat yang ada di bawah, audiens itu bukan jemaat, audiens itu Tuhan. Tuhan itu, sorga itu adalah audiens kita. Jadi waktu kita beribadah, mari beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari sadari bahwa dia ada di tempat ini, dimanapun saudara beribadah, di gereja manapun saudara beribadah, sadari bahwa Tuhan ada di situ, dan dia ada dalam hidup saudara. Dan dia mau supaya kita menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang besar dalam kehidupan kita. Melalui apa? Salah satunya melalui karunia, karunia roh yang dia berikan dalam kehidupan kita. Saudara, biarlah ini menjadi sesuatu yang menyadarkan kita bahwa Tuhan tinggal di dalam kita. Roh kudus ada di dalam kita. Saya rindu supaya setiap kita memahami bahwa Tuhan kasih kita karunia yang berbeda-beda. Tuhan kasih kita karunia yang berbeda-beda. Kalau kita lihat orang berbahasa roh, gak usah hakimi dia, wah kamu ngeroh banget. Gak ada yang salah dengan bahasa roh, saudara. Yang salah itu cara pandang kita tentang hal itu. Waktu kita lihat orang, wah dia kayaknya kalau berdoa kayaknya heboh banget. Gak ada yang salah itu karunianya dia, dia berdoa seperti itu. Waktu kita lihat pendeta ada hamba Tuhan, bikin KKR mujizat dan lain sebagainya. Ya Tuhan kasih dia karunia. Kenapa kita harus, kenapa kita harus, kenapa kita harus merasa sesuatu yang aneh. Kecuali pengajaran-pengajaran yang sesat disebarkan melalui mujizat. Nah itu lain cerita, saudara. Tapi Tuhan sengaja kasih kita karunia yang berbeda. Kenapa kita harus bikin semuanya jadi sama. Coba saudara renungkan. Tuhan itu kasih kita roh kudus supaya termanifestasi dalam hidup kita dengan cara yang berbeda dan tidak harus sama, saudara. Makanya dalam ibadah, dalam satu gereja, ada orang yang punya karunia iman. Waktu kita ngomong ke dia, selalu ucapannya apa? Tetap percaya ya, Tuhan itu luar biasa dalam hidup kamu. Saya percaya Tuhan akan lakukan sesuatu. Sudah itu karunia iman. Dia bisa membuat orang itu termotivasi untuk percaya kepada Tuhan karena dia punya karunia untuk ada iman dalam hidupnya yang memang nyata bukan hanya lewat perkataan ya, tapi dari kehidupannya kita tahu bahwa orang ini bukan siapa-siapa, tapi bisa jadi seseorang yang luar biasa. Itu karunia iman, saudara. Dan gak semua orang punya itu. Tapi orang-orang seperti itu diberikan Tuhan karunia supaya ketika dia ketemu dengan orang yang lemah, dia bisa untuk menguatkan orang lain. Bukan untuk pamer, saudara. Bukan untuk pamer. Kita semua punya roh kudus dalam hidup kita. Kita semua punya karunia dalam hidup kita. Mungkin pagi ini saudara datang dari rumah, saudara kaget dengan firman Tuhan pagi ini. Ini waktunya untuk saudara sadar bahwa ada karunia yang Tuhan berikan melalui roh kudus dalam kehidupan saudara. Saudara kita baca ayat yang terakhir. Baca ayat yang terakhir. Kolosnya 1 ayat 27. Satu, dua, tiga. Kepada mereka, aku mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan kita. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas di situ kalimat yang terakhir bilang begini. Christ in you, the hope of glory. Saudara saya akan tutup dengan ini. Saya beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, saya dengarkan cuplikan khutbah dari Bapak Pendeta Chris Manusama. Dan ini relate sekali dengan apa yang kita bahas di bulan ini, yaitu tentang gift, spiritual gift. Saudara tadi kita sudah belajar firman Tuhan ini, bahwa karunia roh itu adalah manifestasi dari kehadiran Yesus, sorry, dari kehadiran roh kudus dalam hidup kita. Jadi kita punya karunia roh, karena roh kudus tinggal di dalam kita. Saudara ingat ya, dalam perjanjian lama, semua nabi di perjanjian lama, yang melakukan perkara-perkara yang hebat dan spektakuler itu, mereka mengalami realita dari roh kudus yang ada di luar mereka. Ya, mungkin saudara sulit memahami begini. Waktu Musa mau membelah laut, roh kudus perlu datang pada Musa, menghinggapi Musa, sehingga Musa mampu untuk melakukan itu. Setelah itu, yaudah, roh kudus keluar dari dia. Karena roh kudus tidak tinggal di dalam manusia dalam perjanjian lama. Waktu, waktu Daud mau mengalahkan Goliat, waktu Daud mau mengalahkan Goliat, roh kudus itu hinggap di atasnya Daud, kemudian Daud punya kemampuan, dia lemparkan batu itu dan tepat kenanya di sini. Dan Goliat mati seketika. Setelah itu, ya roh kudus keluar dari dia. Waktu Elia berhadapan dengan ratusan Nabi Baal, ngeri saudara, itu dukun santet paling hebat yang ada di Israel pada saat itu berhadapan langsung dengan dia. Bukan cuma satu, ratusan saudara, ya. Ratusan berhadapan dengan Elia. Apa yang terjadi? Ruh kudus datang pada Elia, menghinggapi dia, sehingga Elia punya kemampuan mengalahkan mereka semua. Satu hari nanti kita ke sorga. Semua kita ke sorga, kemudian kita ketemu dengan Musa misalnya. Wih, Musa kita lihat. Waduh, Musa. Tolong ceritakan kepada saya dong. Tolong ceritakan. Bagaimana rasanya kamu membelah laut? Gimana rasanya waktu laut itu terbelah? Wih, luar biasa kan. Kita mungkin akan membayangkan, soalnya gak pernah terjadi di bumi sekarang ini kan. Ada laut terbelah gitu kan. Coba ceritakan kepada saya. Dia lagi ngobrol lewat Daud. Wih, Daud, Daud, tolong ceritakan kepada saya. Gimana sih rasanya waktu kamu mengalahkan Goliat? Gimana rasanya waktu kamu mengalahkan singa? Waktu kamu bunuh singa yang mau mengganggu dua, tiga ekor kambing domba. So, coba bayangkan ya. Dua, tiga ekor kambing domba. Bukan dua ratus, saudara. Dua, tiga ekor kambing domba. Kemudian singa datang mau makan kambing domba yang cuma dua, tiga ekor itu. Daud bunuh singanya. Kalau saya dan saudara mungkin kita kasih. Ya udah, ini makan aja lah. Ngapain dibelahin dong? Makan aja lah. Iya kan? Ini enggak. Daud bunuh, saudara. Daud bunuh. Kita tanya sama Daud. Gimana sih rasanya? Kita ketemu dengan Elia. Wah ini luar biasa ini. Sampai diangkat Allah loh. Elia enggak mati kan. Ini gimana? Kita tanya dia. Elia tolong cerita sama saya. Gimana sih rasanya kamu mengalahkan Nabi-Nabi Baal itu? Powerful sekali. Kita biasa nonton di film-film kan. Wah ada perang ilmu gitu kan. Kita tanya sama dia. Gimana, gimana? Kamu sama Iron Man lebih hebat siapa? Kamu sama Dr. Strange lebih jago siapa? Kita mulai, karena kita penasaran, kita tanya sama mereka. Saudara tahu, mereka semua akan datang sama kita setelah itu. Dan mereka tanya gini, ceritain dong, bagaimana rasanya Yesus tinggal di dalam kamu. Di zaman mereka, mereka rindu sekali supaya Tuhan itu tinggal tetap dalam hidup mereka. Tapi belum waktunya. Saudara renungkan ini. Sekarang saya dan saudara tinggal di mana roh kudus itu berdiam di dalam kita. Firman Tuhan berkata, Christ in you, the hope of glory. Ada pengharapan bagi saya dan saudara karena Yesus tinggal di dalam kita. Ada satu kuasa dalam hidup saya dan saudara karena dia tinggal di dalam kita. Dia bukan di luar, di kiri, kanan, atau depan, belakang, tapi dia tinggal di dalam kita. Kalau di perjanjian lama, roh kudus hanya datang dan pergi dalam hidup manusia, mereka bisa membelah laut, mereka bisa kalahkan manusia-manusia yang besar, mereka bisa berhadapan dengan para alah-alah orang yang lain yang bukan alah. Mereka bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib hari ini saudara dengan karunia yang roh kudus berikan buat kita. Saya mau kasih tau buat saudara bahwa Christ in you, the hope of glory. Ada pengharapan buat kita karena dia tinggal di dalam kita. Satu hari nanti mereka akan tanya sama kita, hey, coba cerita pada kami bagaimana rasanya Yesus tinggal di dalam kamu. Apa yang kamu alami ketika Christ tinggal di dalam kamu. Apa yang kamu lakukan ketika Christ tinggal di dalam kamu. Dan pagi ini saudara firman Tuhan akan datang, datang kepada kita dan mau kasih tau kita. Sadari. Pertama, sadari bahwa dia tinggal di dalam kamu. Sadari siapa kamu di dalam Tuhan. Sadari bahwa rencananya bagi kamu supaya kamu menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari dia. Saudara, ini menjadi penutup dari rangkaian lima minggu kita berbicara tentang karunia-karunia roh. Saudara, setiap kita punya karunia. Berhenti kita, kita mungkin sering terpesona dengan manifestasinya. Kita terpesona ketika lihat orang, wah bahasa rohnya luar biasa. Wah dia kalau sembuhkan orang luar biasa. Wah dia kalau bikin mujizat luar biasa. Saudara, manifestasi dari roh kudus itu bukan yang utama. Yang utama adalah ini, kesadaran kita bahwa dia tinggal di dalam kita. Saudara, orang lain bisa doakan orang sakit dan sembuh. Saudara juga bisa. Orang-orang lain bisa membangkitkan semangat orang lain. Saudara juga bisa. Orang-orang lain bisa bertahan di tengah penganiayaan. Saudara juga mampu bertahan di tengah penganiayaan. Kenapa? Karena roh yang sama yang bekerja di dalam mereka juga ada di dalam saudara. Amin saudara. Biar pagi hari ini kita memahami hal ini dan mari kita tundukkan kepala bersama-sama.